Hai GoFriends, terdapat soal mengenai jenis polimer. Nah, di sini polimer itu ada homopolymer serta kopolimer. Perbedaannya, untuk homopolymer, dia diproduksi dari satu monomer. Sedangkan untuk kopolimer, merupakan polimer yang diproduksi dari dua monomer yang berbeda. Contohnya, yaitu polimer yang terbentuk dari monomer etilena ditambah dengan monomer propena. Kopolimer terbagi menjadi empat, yaitu aca, contohnya sebagai berikut. Lalu, ada bergantian, contohnya a, b, a, b. Jadi, bergantian a dengan b. Lalu, yang ketiga, ada blok. Contohnya, yaitu a berkumpul dengan a, lalu dilanjutkan b berkumpul dengan b, begitu pula selanjutnya. Dan yang terakhir, ada graf. Memiliki perjabangan struktur kimiawi yang beda dan terikat pada rantai utama. Contohnya, adalah polifinylacetat. Nah, di sini, protein terbentuk dari monomer asam amino. Asam amino ini terdiri dari 20 macam. Sehingga, susunan dari satu protein bisa terbentuk lebih dari satu asam amino. Dan, susunannya tidak pasti atau aca. Sehingga, jawaban pada soal ini adalah D. Sampai jumpa di soal berikutnya.